Selamat datang di Take Me Out Indonesia Thank you mas, thank you Wow, penampilannya saya kaget loh Datang-datang membuka jaket, memperlihatkan bicepnya Boleh sekali lagi, single man tunjukkan bicepmu Boleh kita berikan tepuk tangan untuk single man kita? Otot yang sangat luar biasa dan saya melihat ada begitu banyak sekali medali yang kamu kanungkan dan kamu bawa malam hari ini Ini medali apa saja single man? Kebetulan saya memenangkan pertandingan ada kejuaraan dunia, juara satu dunia strongman, static monster worldwide yang diadakan di 35 negara dan orang Asia pertama yang menjuara dunia Saya penasaran dengan fisik yang begitu fit, begitu prima, begitu bugar Mencari sosok single ladies atau calon pasangan yang seperti apa? Ini pertanyaan yang sangat saya tunggu sebenarnya mas Saya pengen tuh cari yang cewek yang dewasa, smart ya lebih yang seperti apa ya kita bilang Punya yang bisa berkomunikasi yang baik lah Apakah dia harus berotot seperti kamu? Oh enggak, enggak, saya memang atlet dan saya memang suka keluarga, saya enggak menuntut hal itu kepada sosok yang nantinya akan bersama saya Baik, kalau misalnya dilihat dari 30 single ladies Saya akan memberikan pertanyaan ini Siapa menurut kamu yang paling cantik? Sebut satu nama Hmm, siapa ya? Kalau saya harus sebutkan salah satunya saya minta maaf dulu sama semua ladies yang ada disini Semua cantik-cantik sih Semua cantik-cantik sih Rima mungkin? Rima Rima Oke Tapi nanti kita akan lihat apakah Rima juga tertarik kepada kamu Tapi sebelumnya single man Silahkan maju satu langkah Di Check Me Out Indonesia, perkenalkan dirimu Halo semuanya ladies Halo Eh Perkenalkan nama aku Muhammad Ikram Hai Hai Thank you, thank you Dan Aku berdarah Aceh tapi asal dari Jakarta Baik, Ikram berdarah Aceh dan tinggal di Jakarta Ikram selamat datang di Check Me Out Indonesia Kita akan cari tahu Berapa banyak single ladies yang tertarik kepada kamu Kita akan masukin fase pertama Mereka masih memegang kendali Siap Agar mereka tetap menyalakan lampu untuk kamu Ikram Boleh tunjukkan pose sekali lagi Pose atletis seorang Ikram Oke Ikram Single man Ladies Tentukan pilihanmu Sekarang Ikram 19 lampu masih menyala Artinya 19 single ladies masih tertarik kepada kamu Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ikram Kita akan coba cari tahu satu persatu ada siapa disana Halo Hai Ikram Halo Mbak Enjel Ada Fatimah nih Iya Yang suka dan tertarik sama kamu Oh thank you Oke Fatimah apa sih yang membuat kamu tertarik sama Ikram Halo Ikram Halo Fatim Halo Mbak Enjel Yes Dia masuk tadi auranya itu loh Aduh Apalagi pas lihat ototnya tadi ya kan Iya kan Kenapa tuh Pasti kamu setiap hari nge-gym ya Aku bukan suka olahraga juga Aku suka nge-gym Kebetulan Oh iya Kamu suka nge-gym Iya nanti kita nge-gym bareng ya Wah boleh banget Kamu angkatannya berapa kilo sih kalau ada di-gym Kalau aku standar aja sih Kalau kamu biasa angkat berapa kilo Aku pernah angkat ban 500 kilo Ngebalik ya Wow 500 kilo kamu balik Di balik Pernah angkat mobil juga Angkat mobil Jadi ada namanya car deadlift Jadi kita bagiin sisi belakang sih kita angkatnya Oke oke kita mau kasih lihat buat single ladies Kalau tidak percaya kita punya buktinya Bagaimana kekuatan seorang ikram single man kita Wih Ini berapa kilo Ini 500 Ini 500 kilo Iya Wow diangkat Wow diangkat Kemudian Apa yang iya lakukan Mencoba untuk Membalik Ban Dengan beban 500 kilogram Betul? Ya betul segala Apakah berhasil Kalau ini kebetulan kita memang karena gak dibalik ke depan Jadi sampai atas ditutupin lagi Komenlah seperti itu Baik ini berikutnya Ini mobil Wah Oh wow Gak butuh dong krak kalau ada kamu ya Luar biasa ikram kekuatan fisik yang gitu maksimal Itu berkali-kali ya Oh Soalnya kebas Transjakarta Jakarta Iya bener sekali Kamu tarik Iya ini 18 ton 18 ton 18 ton ladies Wow Wow Tanpa bantuan apapun dan siapapun Iya itu ada supir di dalam karena ini kalau misalnya tidak dihidupkan mobilnya Maka dia gak bisa jalan Baik itu kemudian momen apa saat kamu memegang medali dan juga bendera merah putih Ini ada kejuaraan dunia ada yang waktu kejuaraan 9 negara 9 negara Di sini kamu menang juga Iya menang juga Ini 35 negara juara 1 dan diatasnya itu 9 negara Baik ini juga Ini orang Brunei Oke baik menjadi lawan kamu ya Iya Luar biasa sekali dengan begitu pengalaman yang sangat luar biasa Keren Keren Yes Aku boleh tanya gak Kalau kamu latihan dari umur berapa sih bisa sampai kayak gitu Iya bener Aku latihan fisik itu dari umur 8 tahun Wow Iya Aku latihan bela diri Semua yang aku pegang itu aku selalu juara Karena kenapa dari dulu itu sebenarnya aku korban bulian juga Fisik dan mental Korban bulian Iya Waktu jaman sekolah Waktu jaman sekolah benar sekali Apa kata teman-teman sekolah kamu Eh Apa ya Karena mungkin dulu kecil ya Kecil hitam kan Dan lain sebagainya lah Jadi banyak hal yang terjadi Berproses dan gak tahan dengan hal yang seperti itu Di bully setiap hari dipukul Mentalnya juga dipukul Fisik juga dipukul mentalnya Dan Itu membuat Aku tuh gak bisa Diam Akhirnya di satu momen Aku ambil komitmen Dalam 3 bulan Harus yang tadi gak bisa push up sekalipun Aku bisa push up sampai berapa kali Aku gak bisa pull up dan seperti itulah Dan akhirnya aku pernah sampai bisa push up Dalam satu hari seribu push out Wow Tapi itu dicicil ya Dicicil Tapi sekali push up bisa sampai 100 200 seperti itu Dan akhirnya Taman SMA Pendek ceritanya Aku akhirnya Menulis di Facebook Aku akan jadi juara dunia Belum padahal Dan akhirnya Dan akhirnya Sebenarnya di juara dunia ini di luar ekspetasi Targetnya itu 3 tahun ke depan lagi Waktu pada saat tanding ini Tapi gak tau mungkin Tuhan Sudah melihat mungkin sudah pantas perjuangan selama ini Kerja kerasnya Dan mungkin dikasih kesempatan pada saat hari itu juga The power of willingness Ketika kita berpikir Bahwa kita bisa Bahwa pada akhirnya Memang kita bisa Dibuktikan oleh seorang ikram Korban bullying Yang akhirnya bisa menjadi juara dunia Aku Aku ada kata-kata mas Silahkan Apa itu? Aku ada kata-kata buat kita semua Kemampuan itu bertumbuh tajam dan pesat Karena disiplin bahkan pikiran Karena disiplin bahkan pikiran Baik semoga bisa memberikan motivasi untuk kita semua ya Amin mas Disiplin dan juga pikiran Ya Kita berharap kedisiplinan kamu Dan pikiran positif kamu Bisa menghasilkan hal-hal baik Termasuk juga mendapatkan pasangan Amin Tapi dari umur 8 tahun Tentu saja bukan hal yang mudah ya Untuk mengawali kegiatan kamu berolahraga Banyak pilihan sebenarnya Betul Tapi pernah gak sih dari umur 8 tahun Kemudian sampai usia kamu sekarang Sempat pernah ada momen Bosan Sempat mau meninggalkan hobi kamu berolahraga Sempatlah Di kerjaan apapun Profesi apapun Pasti ada rasa jenuh ya Para ladies ya Jadi Ingat lagi dengan hal-hal yang tersakiti tadi Ya akhirnya Karena berpikir seperti ini Ketika kita merasa tersakit Dan dicambuk Seperti itu seperti sebuah cambukan Dan akhirnya Cambukan itu membuat saya Menjadi posisi yang sepekarang Dan saya punya cita-cita Siapapun Siapapun orang yang nanti ngebully saya Atau sudah pernah Saya pengen angkat mereka bersama-sama saya Yuk Jangan ngebully lagi nih Tunjukin kamu siapa Dan kamu teman saya Wow Kamu masih ingat dengan mereka yang Membully kamu wajah-wajahnya Ingat Ingat banget Kita punya kamera disana Ya Ikram Ya Boleh kasih lihat medali kamu Boleh mas Sambil kamu lihat ke kamera Apa yang ingin kamu sampaikan Kepada mereka yang pernah Membully kamu Ya sebenernya gak ada kata-kata khusus ya Gak ada kata-kata khusus bagi orang-orang yang pernah ngebully saya Terima kasih Karena kalian saya menjadi sosok seperti sekarang Dan bagi saya Sahabat atau teman yang terbaik itu adalah sebenarnya kalian Kalian membuat saya seperti sekarang Terima kasih Igram single man kita Luar biasa begitu inspiratif sekali Fatima semoga sudah cukup menjawab rasa penasaran kamu ya Oh ada yang ingin ditanyakan lagi Masih dong kak Oke apa tuh Aku pulang dari sini dong Aku pengen burung-burung ngejem bareng dia Oh wow Kita dibawa pulang Igram Udah tidak sabar rupanya Masih harus bersaing dengan yang lain pastinya Ada siapa lagi Ijal Karamoy Ada Christy Christy Iya Kamu tidak terpesona Kamu tidak terkagum-kagum melihat video Melihat badannya Melihat medalinya Juara internasional Juara dunia Kenapa kamu matiin lampu Ya that's all great Itu semua keren Bagus Berprestasi Kelihatnya pintar juga Komunikasinya juga bagus Kelihatannya juga oke Penampilannya cuma kurang satu Kurang apa itu? Iya Rambutnya cepak Bukan gondreng Oh iya Seperti aku suka bilang Aku suka sama cowok yang rambutnya agak panjang Flowy-flowy gitu Gak harus panjang banget Cuman yang kayak You know flowy aja gitu Jadi enak liatnya Yang natural Tapi kan rambut kamu bisa request Kalau request berarti aku gak terima dia apa adanya dong Ini aku cari single man yang emang rambutnya agak flowy aja gitu Oh oke Jadi rambutnya buat kamu kurang pas Oke ikram dia Tapi Christy Christy Hmm Kamu tuh kayak tanda seru sih Kenapa tuh tanda seru? Maksudnya? Belum kenal Belum dekat Tapi udah perintah Oh wow Sebenernya dia gak perintah sih Sebenernya itu lebih ke preferensi Christy aja Iya Dia suka yang rambutnya lebih panjang Tapi kalau ikram pernah rambut paling panjang Se gimana? Pernah gondrong sih Di bawah Undak kali ya masih Di bawah bahu sih Wow panjang juga Haha Christy Gimana dia pernah panjang loh Christy Pernah panjang loh Christy Dulu kan kita sekarang Oh iya Iya Oke tapi kalau kamu melihat Christy Thank you Apakah Christy termasuk kriteria wanita yang kamu cari? Eh Seperti saya bilang tadi ya Semua wanita ada keistimewaannya Saya juga gak bisa ngasih Apakah nanti hati atau apapun ke hati Tapi thank you Oke baik Terima kasih banyak Christy Ya memang Thank you Lian Ada lagi yang menyalakan lampu ada Fethy Oke Silahkan Hai Fethy Iya Kak Angel Langsung aja kamu kasih tau ke kita-kita Apa alasan kamu menyalakan lampu podium untuk ikram Oke Buat Christy Christy kamu mah banyak maunya Dia udah bagus potongan rambutnya gitu Pendek Baik biar mukanya kelihatan lebih cerah secerah masa depan kita berdua Oh Ikram Ya Kamu tau gak kamu tuh kayak es buah di siang hari Apa tuh? Kamu tuh menyegarkan aku dari masalah-masalah lalu aku gitu Ikram mau bales katanya Kamu menyegarkan buat dia Ah Mau dibalas Ikram? Balas pake puisi boleh gak? Oh wow 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 Berpuisi dia Romantis juga ya Silahkan Bangun kan silahkan berpuisi Cinta bukanlah sesuatu yang datang saat tidur Cakep Oh bukan pantur Oke maaf silahkan Maaf 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 Oke Cinta bukanlah sesuatu yang datang saat tidur dan pergi dikala bangun Tetapi cinta adalah pengharapan yang tulus dari hati dan penuh kejujuran Meski cinta kadang gak sangat menyakitkan Namun percayalah cinta yang tulus dan suci akan tetap abadi untuk selamanya Aduh Kak Enjo Gimana tuh Betty Aduh aku suka banget Kak Enjo Iya iya Dia tuh udah tipe aku banget deh Tipe kamu ya Apalagi kalo yang suka puisi-puisi gitu Ikram kamu orangnya basicnya romantis gak sih kalo sama pasangan itu? Sangat romantis Sangat romantis Sangat romantis? Oh Mungkin dia barat Misalnya kita dimana jalan Bawa barang-barang berat Makin saya akan angkat Karena itu kebiasaan saya dengan orang tua saya sih Oke Orang tua saya ke pasar Saya suka nemenin dia Suka nemenin di dapur juga kadang Kalo rambutnya basah nanti kamu blow juga tuh rambutnya Oh boleh Beti korang seperti itu Oke Romantisnya kamu seperti itu ya Iya Kejutan-kejutan kecil apa yang suka kamu berikan kepada mantan-mantan kamu? Dulu pernah Waktu ya udah lama juga sih ya Jadi dia itu masih sekolah dan aku tuh kuliah Aku jauh-jauh dari provinsi ke kabupaten Di depan gurunya aku siapkan bolu Dan bolu itu buat anakku sendiri Aku ukir kebetulan aku bisa Ya bisa ngukir-ngukir juga lah Salah satu kelebihan aku juga bisa ngukis Dan aku bisa ngukir disitu Dan itu aku kasih dengan hasil kerja keras aku Aku belanja ke pasar Aku buat bolunya Aku ukir sendiri Dan aku kasih di depan temen-temennya Dan gurunya Wow Keren banget Fethi Kalo aku liat kayaknya kamu terpesona sekali ya Iya Oke Selanjutnya ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Udah kayak Angel dia yang paling tepat deh Oh dia yang paling tepat dan kamu udah gak sabar ya Iya Oke Dimatiin ya Thank you Fethi Igram masih bisa bikin bolu? Bisa Siapapun yang terpilih semoga nanti bisa dibuatin bolu sama Igram ya Terima kasih banyak Fethi Thank you Fethi Igram Tentu saja kekuatan fisik kamu yang sangat luar biasa Mempesona saya yakin Mempesona single ladies pada malam hari ini Tapi tentu saja Untuk lebih mempesona mereka Kali ini kita akan memasuki fase kedua Dimana kita juga yakin bahwa kamu sudah mempersiapkan Sesuatu yang akan kamu tunjukkan kepada mereka Pastinya Apa yang akan kamu tunjukkan Igram? Tentunya tentang kekuatan Kekuatan fisik Kekuatan fisik dan mindset Dan mindset Apakah kamu butuh bantuan single ladies untuk Pertunjukan kamu malam hari ini? Saya mungkin butuh dua orang kalian mas Dua orang Oke baik single ladies silahkan Acungkan tangan kalian siapa yang mau membantu Saya melihat Kamu butuh dua? Ya Oke saya tunjuk Agnes dan juga Rima Kalian mau? Thank you Oke kita akan lihat bagaimana penampilan Igram single man kita Bersama dengan Agnes dan Rima Terima kasih Tidak 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 Luar biasa boleh kita berikan tepuk tangan Ikram, Agnes dan juga Rima Kekuatan yang sangat luar biasa sudah dibuktikan oleh Ikram Bagaimana luar biasa pasti single ladies juga sangat setuju dengan kekuatan yang sangat luar biasa ya Kalau setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ikram Ikram, kalau kita lihat ya memang kekuatan kamu tidak usah diragukan lagi Mengangkat kedua single ladies Tapi saya masih penasaran ya Kalau melihat foto ya oke lah foto Tapi mungkin single ladies juga setuju dengan saya Kalau melihat secara langsung rasanya lebih percaya bahwa itu real ya Saya mau tantang kamu Ikram Apa itu mas? Kalau single ladies, dua single ladies Ya bobotnya kalau ditambah-tambah kurang lebih Ya bisa jadi 100 kilo lah kurang lebih lah ya Kalau misalnya saya berikan tantangan untuk mengangkat barang yang berat Apakah kamu sanggup? Insya Allah sanggup, apa itu mas? Boleh? Oke, bagaimana kalau sepeda? Kalau sepeda rasanya masih terlalu ringan juga ya Kalau gimana penonton? Kalau mobil, mobil tidak mungkin bisa masuk Atau mungkin ada... Kalau motor gimana? Motor boleh penonton? Motor boleh penonton? Motor, 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 boleh ya oke Saya mau tanya sama produser ataukah kru atau siapa saja Mungkinkah kita bisa membawa motor untuk masuk ke panggung Tecmi Out Indonesia? Mungkin? Wow Oke apakah kamu berkenan untuk mengangkat motor untuk membuktikan kekuatan fisik kamu? Siap mas Oke boleh tolong dibantu kru silahkan cari motor boleh kita masuk Silahkan masukkan ke dalam studio kita Oh wow Oke ini dia motor sudah kita hadirkan Ikram Boleh Agnes dan juga Rima Untuk bergeser sedikit Oh wow ini dia motornya Ikram Terima kasih banyak kru Baik kru tetap berada di sini Baik Ikram motor ini yang harus kamu angkat Oh iya siap Ikram kalau tidak sanggup bilang tidak sanggup supaya kita singkirkan kembali motor Tapi kalau sanggup silahkan buktikan Sanggup atau tidak sanggup? Sanggup mas Ada satu kata tadi mas harus ingat Kemampuan itu tumbuh tajam dan pesat karena disiplin bahkan pikiran Kita akan lihat seberapa kuat pikiran dan juga fisik kamu Kru boleh siap untuk membantu? Baik Ya Kita akan buktikan bersama-sama Ladies boleh kita berikan semangat dalam bentuk tepuk tangan untuk Ikram Silahkan Ikram Karena mungkin media untuk lantainya agak serigoyang kita mungkin di tempat saja mas ya Baik silahkan Bismillah Oh wow Mirsa ini hanya boleh ditiru Dan boleh dilakukan hanya Oh Mirsa ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang Profesional dan juga ahli di bidangnya Ikram Baik Kiri lagi Kiri lagi Yakin sanggup Ikram? Oke Yes Sudah aman? Saya akan menghitung Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Lima Luar biasa Boleh berikan tepuk tangan Wow Ikram Boleh kita berikan tepuk tangan untuk singleman kita Wow Ikram Kamu benar-benar membuktikan bahwa dia bukan hanya singleman tapi dia adalah strongman Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ikram Terima kasih mas Wow luar biasa Ikram ya Semoga kekuatan fisik dan kekuatan pikiran kamu bisa membuat single ladies terpesona Ikram Di fase kedua single ladies masih memegang kendali Ya Masih ada sembilan belas lampu yang menyala Kita akan lihat apakah di fase kedua ini Lampu yang menyala tetap sama berjumlah sembilan belas Atau justru sebaliknya semakin berkurang Ya Sudah siap? Siap Ladies Setelah melihat penampilan Ikram Tentukan pilihanmu sekarang Ikram Ikram masih ada 16 lampu yang menyala 16 single ladies masih tertarik kepada kamu Siap Salah satu diantaranya ada siapa Angel Karam Hai Rian ada Puji Puji coba kamu keluarkan kata-kata dulu untuk Ikram Oke kak Angel Halo Halo Ikram Halo Puji Malam Keren banget sih kak Dia tuh gak cuma pinter dalam menuturkan kata-kata Karena kata-kata kamu manis banget ya Tapi sayang tadi puisinya gak buat aku It's okay Dan dia udah buktiin kalau dia tuh emang kuat banget gitu loh kak Dan thank you banget ya kamu udah mengharumkan nama Indonesia di Thank you Manca Benar Luar biasa banget sih kamu kuat banget Tapi ada satu pembuktian yang belum kamu lakukan deh Apa tuh? Apa tuh? Kamu mau tau? Apa? Kamu belum buktiin kalau kamu sayang sama aku Orang baru kenal masa harus menutupin sayang Jangan kuji Jangan-jangan kamu minta digendong ya sama Ikram Oh iya Tapi ada telakaran Misalnya Misalnya pasangannya kerja lain sebagainya Aku gak support dia ya mas Jadi mungkin bucinnya dengan memberikan sebuah semangat sama dia Semangat kerja sayang misalnya seperti itu Tapi itu kan biasa semua pasangan melakukan hal tersebut Iya Makanya tanda kontrolnya disitu sih mas Kalau bucin terlalu bucin akhirnya ngerusak hubungan juga sih Akhirnya ngerusak kerjaan dia Pertemanan dia lain sebagainya Oke yang pernah kamu lakukan misalnya sembucin apa? Bisa dari Kebetulan saat itu di Aceh ya mas ya Jadi dari provinsi ke kabupaten itu 8 jam Dan itu hanya ngasih sesuatu buat dia Setelah ngasih dan aku kembali lagi Oh sembucin itu ya? Bawa motor Naik motor? Sendiri iya 8 jam 8 jam 8 jam Cuman ketemu beberapa jam dan akhirnya kembali lagi Bolak-balik jadi 16 jam dong? 16 jam Wow 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 itu bucin Puji melihat Ikram sebucin itu Seperti apa? Di mata kamar Sangat tertarik sih kak Coba kita buktikan aja nanti dia mati lampa apa enggak Oh Thank you Ada siapa lagi Angel Karamoy? Oke Ikram ada Rahyuni Rahyuni Halo Kak Angel Gimana tanggapan kamu tadi kamu ngeliat Ikram itu ngangkat motor Motor aja bisa diangkat gimana kamu? Wow Gak lagi kak Angel aku terpesona banget sama perform dia tadi Iya kan? Terus apa lagi yang bikin kamu terpesona sama Ikram? Aku mau kepuji aja deh kak Angel Hah? Kepuji? Kenapa emangnya? Kayaknya aku ngeliat puji orangnya terlalu banyak nuntut deh ya Hah? Gak pantas deh pokoknya buat puji ya gak sih? Dia orangnya kayaknya tipikal yang Kalau sama pasangan mau minta pap lagi apa lagi dimana gitu gak sih? Nanti repot loh kalau laki-laki sama dia mending sama aku loh kak Oh wow Iya soalnya aku orangnya gampang percayaan sama orang gitu loh kak Iya Oh jadi kamu sama pasangan percaya? Aku gampang percaya sama orang asal dia bisa kayak jaga kepercayaan aku gitu Oke berarti kamu kalau punya pasangan tuh gak perlu pap atau gimana? Iya benar Nah tapi kan si Ikram ini bucin gimana tuh? Kalau Ikram bucin masa kamu gak bucin? Ya kan aku juga mengikuti dia lah kak Kalau dia hanya mau bucin aku juga bisa bucin dong Kamu juga bisa bucin Hal bucin apa yang terbucin yang pernah kamu lakukan sama pasangan? Ya misalnya nemenin dia sleep call gitu Oh nemenin dia sleep call Sampai ketiduran Oke Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau nanya nih kak Ikram Iya silahkan Aku tadi udah terpesona banget ya sama perform kakak kan Terus juga dia kayaknya hobinya yang ber Ya tentang olahraga pastinya ya kak Aku mau nanya Dia kalau cari pasangan Harus yang sesama hobi olahraga gitu juga gak sih? Oke Ikram kalau cari pasangan harus yang sama-sama suka olahraga atau gimana? Enggak sih ya gak boleh egois juga sih Kebetulan aku di dunia olahraga karena awalnya sih karena keterpaksaan ya Memaksa diri untuk bisa menjadi sosok sekarang biar gak diremehkan orang gitu Ya mungkin aku akan coba ngasih edukasilah bahwa sehat itu penting Jadi ketika aku milih kamu misalnya Pastinya aku pengen hidup lama sama kamu nih nih Punya anak punya cucu Dengan hidup sehat kita akan hidup lama Oke Apakah mantan-mantan kamu berolahraga juga sama seperti kamu? Enggak sih mas ya Nah itu buktinya bahwa Aku tuh gak egois orang ya Berkaitan tentang apapun Masalah bu cinta di masalah seperti ini juga Sangat fleksibel sih sebenarnya Intinya komunikasi dan kedewasan itu sih mas Oke Buat Ikram Terakhir kamu paksaan kapan? Eh Terakhir Hampir tiga tahun lalu ya Oh cukup lama juga ya? Lumayan mas Lumayan lama Apa yang membuat hubungan kamu dan mantan kamu selesai saat itu? Toksik Komunikasi gak nyambung Gak bisa dipaksakan Oke Berapa lama hubungan kamu dengan mantan kamu? Tiga tahun Tiga tahun Toksiknya seperti apa? Sedikit-dikit Ada Jadi kalau misalnya aku itu mas Kalau misalnya jalan hubungan Itu ada sedikit Komitmen di awal Bahwa apa-apa gak boleh sosmed Intinya dewasalah Jadi sedikit apapun masalah Sosmed Sedikit masalah Sosmed Terus Maaf Maksudnya kalau ada masalah Di up ke sosial media? Iya bener sekali Diposting di sosial media? Itu dilakukan mantan kamu Dan kalau misalnya ini lagi dimana Di tempat gym misalnya Dia akan hubungin teman juga Dan sebagainya Dan bahkan sampai Karena mungkin Intinya transparan ya Kalau hubungannya Sampai akhirnya karena inisiatif Ya udah sini HPnya Kita kloning Ketika sudah di kloning Akhirnya dia Dengan beraninya Saat lagi ngajar mas ya Kadang-kadang ngajar juga Edukasi juga Dia nelfon klien Nelfon klien Dan bagi dia itu biasa aja Menelfon klien kamu? Iya Untuk apa? Nanya Dimana ikram? Oke Saya mau nanya Kamu dan mantan kamu Meng-cloning Smartphone masing-masing? Dianya aja Dia kloning Akunya mas Idenya siapa itu? Ide sendiri Ide dari aku Jadi inisiatif Tapi berarti Kamu juga membukakan pintu Bagi dia untuk Melakukan hal tersebut sebetulnya? Awalnya iya Karena awalnya trust Tapi trustnya akhirnya salah Baik Yang memutuskan Untuk mengakhiri hubungan Kamu atau mantan kamu? Aku mas Karena aku merasa laki-laki Aku yang duluan Minta hubungan sama dia Dan aku yang mengakhiri Jadi Lebih merasalah Lebih ke Bukan masalah prinsip ya Gak boleh egois lah Terlalu dipaksakan Hubungan makin toksik Yang rusak jadi dua orang Baik Kamu begitu berprinsip sekali ikram Sangat mas Baik Terima kasih banyak Boleh kita berikan Tepuk tangan sekali lagi Untuk ikram Oke Rian Sudah ada lidah Lidah Iya Kenapa kamu mematikan lampu sih? Kak Angel Yes Abang ikram ini manis Prestasi internasional Pembawaannya juga tenang Tapi lidah takut Takut apa kamu? Tadi tengok sendiri kan Abang ikram itu ngangkat motor Dewan yang lain itu rame-rame Dia dewaan Dewan Bisok Sendirian maksudnya? Iya kak Iya karena kan dia atlet internasional Mengangkat beban Tapi setelah melihat performancenya itu Lidah Dibenak lidah nih Wah Bukan gak mungkin Dia bisa ngangkat perasaan wanita Terus dibanting sama dia Wow Lidah Lidah Aku lebih baik itu ngangkat Lima motor Daripada mainin satu hati perempuan Oh Kan Ikram Pernah selingkuh gak? Konteksnya bukan selingkuh sebenarnya Tapi lebih ketika hubungan toksik tadi menghinggapi Menggerogotin badan Pada akhirnya kita punya opsi dong Yang gimana caranya menjadi sosok yang akhirnya disebelah tadi yang percaya sama akunya gitu Jadi makanya akhirnya diselesaikan Mungkin bukan selingkuh mas ya Sempat ada opsi dan sebelum milih opsinya selesaikan dulu hubungannya Sempat ada opsi Opsi tersebut muncul ketika hubungan kamu belum selesai? Iya Makanya ketika sebelum mulai merusak itu Saya selesaikan dulu hubungannya Sudah ada perasaan kepada orang lain sebelum hubungan selesai? Kagum lah mas Manusiawi ya Manusiawi sekali Jadi rasa kagum sudah ada dan akhirnya Ini akan merusak hubungan yang ada dan menjadi sos Apa jadi hal yang gak baik ya Seperti itu mas Oke jalan bareng gak sebelum hubungan kamu selesai dengan mantan? Enggak sih mas Komunikasi dengan orang baru? Dengan opsi? Dengan pilihan lain? Enggak Jadi hanya sebatas kagum Kagum tapi sudah ada rasa bergojolak juga kan Mau coba jalani dengan si sosok tadi Tapi karena sebelum melakukan kesalahan Selesaikan dulu Oke baik Kamu menyelesaikan dulu baru kamu jalan dengan yang lain ya Terima kasih banyak Semoga sudah menjawab sebuah pertanyaan dari Lida Thank you ya Baik Tapi kita juga penasaran pastinya Termasuk single ladies Kalau melihat kekuatan tidak usah diragukan Tapi kalau profesi yang belum kita bahas pastinya Dan ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk single ladies pastinya Kalau boleh tahu profesi kamu apa Ikram? Kebetulan sebagai atlet yang utama tadi Dan juga sesekali buat workshop Untuk edukasi Kan tadi kan kita udah dapat ilmu ya Untuk merubah diri sendiri Nah akhirnya itu kita bagi ke orang-orang Dan syukur Alhamdulillah juga Beberapa waktu lalu Beberapa bulan lalu Saya dipercaya Untuk di bagian perusahaan logistik Ekspor-impor Batubara Dan kebetulan juga Ditempatkan di head Operate Communication Dari Menjadi seorang atlet Apa yang sudah kamu hasilkan? Tidak banyak sih ya Ya salah satu pekerjaan tadi Prestasi tadi Dan tentunya Membanggakan orang tua tentunya mas Pasti Menjadi kebanggaan keluar Menjadi kebanggaan keluar Baik Ladies Semoga Ikram bisa menjadi kebanggaan salah satu di antara kalian Amin Masih ada 16 lampu yang menyala Baik Ikram Kali ini kita berada di fase terakhir Kamulah yang akan memegang kendali Dari 16 lampu yang menyala Biarkan 3 lampu tetap menyala 3 lampu tersebut adalah pilihan terbaikmu Perhatikan Dan pikirkan baik-baik Yang artinya kamu harus mematikan 13 lampu Sudah siap Ikram? Siap Ikram Di Check Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Ikram Oke Ikram menuju kemana? Apakah ke podium sebelah kiri Atau di sebelah kanan? Sepertinya Menuju ke arah atas Dan juga Shirley Adele dilewati Alpha juga Matikan 13 lampu Ikram Oh Tiana Tiana mohon maaf 12 lampu lagi Rinta Mohon maaf Rinta 11 lampu lagi Fatima masih menyala lampunya Fatima kamu masih aman Alva Alva Mohon maaf Alva Fatima juga masih menyala 10 lampu lagi Bagaimana dengan Shirley? Oh mohon maaf Apakah Shirley? Ikram silahkan percepat Lebih cepat lagi Ikram Ya Oke Menuju ke Intan Sebi dan juga Puji Helnisa Helnisa dari Sukabumi Baik terima kasih banyak Berikutnya Puji Seorang guru TK Mohon maaf Puji Sebi dari Bandung Oh wow Oh sayang sekali Oh sayang sekali Sebiar dimatikan Apakah Intan dimatikan? Intan Oh pendatang Oh intan juga dimatikan 5 lampu lagi 5 lampu lagi 5 lampu lagi Akram Ikram Sela mohon maaf Empat lampu lagi Widya 5 Rahyuni Agnes Adam Agnes Widya 5 Rahyuni Sorry ya Oke apakah Rahyuni Apa diperta? Tiga lampu lagi Tiga lampu Tiga lampu lagi Ikram Silahkan Berkepat Waktu kamu tidak banyak Dua lampu lagi Oh dua lampu lagi Ada Agnes Ada Alveti Dan juga Fatima Dua lampu lagi Ikram Tentukan pilihanmu sekarang Dua lagi ya Dua lagi Sorry ya Nes Ikram Ikram Satu lampu lagi Silahkan Ikram Tentukan pilihanmu Sekarang Satu lampu lagi Ikram Ikram Tentukan pilihanmu sekarang Baik terima kasih Baik lahir ya pilihan Ikram Sudah terpilih Yaitu ada Fatima Fethi Dan juga Rima Akan bermain dalam Buzzer Baik long-long hari ini Dan sekarang lah tiba saatnya Kita akan mengetahui Kira-kira siapa Yang menjadi pilihan Ikram Dalam Buzzer Kali ini yang pertama Bersama dengan Rima Ada fakta dari Ikram Sigelman Kita yang kabarnya Pernah mengalami amnesia Selama dua bulan Beneran Bener Dulu kebetulan Kena tsunami di Aceh Tsunami? Iya Memang gak kebawa ombak sih Cuman kebetulan Memang Naik Udah kebangunan Tangga yang Waktu dinaikin itu Disambar sama ombak Dan akhirnya Buat oleng Posisi tangganya Dan terbentur Dan itu gak pingsan sih Gak pingsan Tapi bisa sampai amnesia? Iya Kebetulan terbentur Kepala berdarah Dan udah lupa aja Sama sekali? Semuanya Sama sekali Orang tua lain sebagainya Terus Ya gak Gak nanya juga ya siapa Saya Gak cuman kayak Ini ada apa Ini air lakar laut Kok naik Sebagainya Jadi tiba-tiba Ini kok jadi kayak gini gitu Terus bisa kayak inget lagi gitu Gimana? Kebetulan Dengan waktu Dua bulan itu Dibantu dengan beberapa pihak Dan akhirnya Posisinya itu kembali lagi Namun yang paling parah itu adalah Ketika Setelah sembuh dari amnesianya Kenapa? Kondisi ingatan Interaksi sosial Komunikasi itu terganggu Lagi ngomong aja tanpa dipotong Udah lupa tiba-tiba Dan ada beberapa memori Sampai sekarang tuh Sudah gak balik sampai sekarang Belum balik sampai sekarang Belum balik sampai sekarang Kepotong-potong Tapi kalau misalkan ada efek samping gak sih Dari Kan pernah amnesia gitu kan ya Efek sampingnya mungkin interaksi sosial Dan komunikasi sih Akhirnya Media olahraga tadilah yang menyembuhkan sekarang Sudah cukup puas ikram? Jika sudah puas silahkan tekan tombol basah Terima kasih banyak Rima silahkan kembali Baiklah Dan selanjutnya kita punya Fatima Silahkan Fatima Fatima dan juga Ikram Kita akan kembali mainkan Buzzer Fakta lainnya dari single man kita Ikram Walaupun berbadan besar dan juga berotot Memenangkan kontes tingkat internasional Kekuatan fisik Ternyata ia takut dengan binatangan kecil dan juga licin Dia takut akan cacing Mungkin bukan takut kali ya Mungkin lebih kegelis sebenarnya Oh geli Berarti belum ada pernah trauma apa gitu sampai Dulunya banyak takut sih Banyak pantangan Mungkin kondisi sekarang Mendesain pikiran untuk gak ada kelemahan Dan gak ada usah takut sama apapun Bahkan pernah takut sama ular Ular Tapi akhirnya merasa malah harus dilawan Jadi aku tangkap ularnya Pakai tangan kosong Pakai tangan aja Jadi kamu lebih takut ular apa cacing? Cacing sih geli sebenarnya Oh geli aja Sampai sekarang geli sih Cuma mungkin kayak Salah satunya juga dengan takut ketinggian juga Dan akhirnya aku lawan dan aku berhasil Jadi sebenarnya hampir gak ada kelemahan Dan hampir gak ada rasa takut dengan apapun sekarang sih Oh sekarang berarti udah enggak ya Kalau aku takut sama ulat Oh iya Iya Ulat apa? Ulat bulu Iya Geli sih ya? Iya geli Jadi kalau misalnya reaksi kamu gimana? Kalau misalnya ada ulat di tangan aku Ya kalau kamu geli ya aku ambillah Berarti kamu gak takut ya? Gak takut Geli ya? Geli sih Cuma harus diambil kan? Harus Gitu sih Oh Thank you Fatima Thank you Baik terima kasih banyak Fatima Silahkan kembali ke podium Dan terakhir kita punya Fethi Silahkan Fethi Silahkan Fethi Hai Baik Fethi bersama dengan singleman kita Kembali akan kita mainkan Buzzer Ada faktor lainnya dari singleman kita Kabarnya dia adalah orang yang begitu romantis Bahkan pernah memberikan kejutan Di depan Sang Guru bagi pujaan hatinya Wow Itu bener? Bener Tadi yang seperti aku cerita Oke Aku mau tau dong Kamu kayak ngasih surprise-nya Sama mantan kamu depan Guru itu gimana? Apa? Aku tuh tipe orang yang nekat ya Oh nekat Tapi ingat aku tuh orang yang punya komposisi sih Nekatnya juga ada ukuran sih Karena memang gurunya fair Orangnya juga ramah Lain sebagainya Dan kebetulan di SMA itu kan Guru-guru pada kenal aku juga Dan aku sangat dikenal sebagai murid yang disiplin ya Ketika dia sekolah Aku mau coba kasih surprise sama dia Aku minta izin gurunya dulu Di depan temen-temennya juga Dan temennya kebantu aku juga Wow Setiap apapacaran itu Pasti kamu udah merasa Club banget Atau gimana gitu? Yang jelas aku pilih komunikasi yang baik Smart Dan Ya lebih Dewasa Dan lain sebagainya Sudah cukup puas Ikram? Cukup Silahkan si tekan tombol buzzer Terima kasih Oke baik Baik Ikram Sesudah berbincang bersama dengan ketiga single ladies Sekarang saatnya kamu untuk menentukan pilihan Dari ketiga single ladies Matikan dua lampu Dan biarkan pilihan terbaikmu Lampunya tetap menyelesaikan Sudah siap? Siap Oke Kalau begitu Ikram Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Ikram Ikram matikan dua lampu Silahkan Oke Sudah ada Fethi Fatima Dan juga Rima Siapakah yang lebih dulu akan dimatikan lampu podiumnya? Menuju Oke Ikram Podium paling pojok Fatima Fatima Dari lampung Seorang wira Usaha catering Tetap dia biarkan menyala Bagaimana diri dengan Fatima? Sorry Oh salaman terlebih dahulu Mohonlah Fatima Terima kasih banyak Satu lampu lagi Tersisa Fethi dan juga Rima Fethi dari Bengkulu Kira-kira siapakah yang lebih kilihan? Berikutnya menuju Rima Dari Bandung Bisa menari tradisional Dan Sekondo Ikram Tentukan pilihanmu sekarang Tentukan pilihanmu sekarang Kenapa kamu menarik nafas panjang? Agak shock ya kebetulan ya No kenapa harus shock? Maksud kamu shock kenapa? Shock kok banyak gitu yang mematikan lampu No ini gak banyak Masih ada 19 lampu yang menyalah buat kamu Rian Hanya 11 orang mematikan lampu Oke ikram Tentukan pilihanmu sekarang Tentukan pilihanmu sekarang Baik selamat untuk Fethi silahkan dijemput pilihanmu Oke silahkan menjemput pilihanmu Kita ucapkan selamat untuk ikram dan juga Fethi Tapi pasti ikram punya alasan sendiri memilih Fethi Apa alasan kamu akhirnya memilih Fethi? Yes Mungkin ada beberapa hal kecil yang akhirnya memutuskan untuk memilih Fethi Alasannya apa? Dari perbincangan mungkin ada hal-hal yang mungkin klik ya mas? Oh ada kliknya berasa ada kemistrinya ya? Oh baik Dan kalau Fethi sendiri gimana rasanya akhirnya kamu dipilih oleh ikram Artinya seneng banget sih kak Seneng banget Seneng banget ya Selamat untuk kalian berdua dan untuk melengkapi kebahagiaan kalian berdua Untuk modal ngedate kita berikan uang tunai senilai 10 juta rupiah Selamat ya Selamat ya Selamat menikmati